Meski tinggal agak jauh dari pusat kota, tak menyerutkan Suharyanto, warga Padukwana Gosari 3, Desa Bandung, Kecamatan Klien, Kabupaten Gunung Kidul untuk berkreasi. Ya, karena Suharyanto ini memiliki kelebihan skill daripada bengkel-bengkel lain. Pasalnya, Suharyanto ini mampu memodifikasi mobil menjadi Lamborghini, jenis Aventador. Berdasarkan pengalaman pria lulusan SMP ini, ia pernah bekerja di bengkel saudara dan bengkel ternama di Yogyakarta. Ia juga pernah mengikuti mobil untuk kontes. Ya, awalnya dari belajar di tempat saudara, terus pindah ke bengkel kontes, terus mulai kontes, mulai kontes nomor, terus kekenalangan di depan, untuk 4-8 bulan. Karena harus di sekalah dulu kan, konsumen itu apa yang mau di ikan tadi, nanti kita sekalah dulu. Nanti nanti kita proses pemotongan lapnya, terus pres ujinya di gunting dulu, terus nanti pemindahan mesinnya, terus nanti ya, terus semuanya kapel-kapelnya bersarungnya di busi dulu, terus baru dipasang ke begini. Untuk menyelesaikan mobil impiannya ini, Suharyanto memerlukan waktu 8 bulan. Ya, pasalnya mobil ini dikerjakan secara manual. Ada pun jenis mobil yang bisa dimodifikasi, antara lain mesin yang berkapasitas 2000 cc. Contohnya seperti Mitsubishi Gallant Hue. Untuk bahannya sendiri, Suharyanto menggunakan plat galvanis dan akrilik untuk interiornya. Suharyanto sendiri mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan fungsional, bukan hanya mengutamakan bentuk untuk mobil garapannya ini. Kemudian kita usahakan keamanan, kenyamanan, fungsional, jadi semua kita perhitungkan. Memang sih agak lambat, tapi ya, karena fungsionalnya sama keamanan, kenyamanan itu ya, fungsionalnya yang harus kita pikirkan, kita prioritaskan. Jika kamu mau memiliki mobil garang atau mau modifikasi mobil tungganganmu, kamu harus meregok kocek 300-350 juta rupiah. Sorot.com melaporkan. Terima kasih.